Maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Pacitan terus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah daerah. Sosialisasi dan bimbingan konseling bagi remaja pun terus digerakkan, salah satunya di lingkungan Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Kikil di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan ini menjadi satu di antara sejumlah lembaga pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren yang menjadi sasaran digilarnya sosialisasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A. Sosialisasi tentang berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini diikuti oleh tenaga pendidik dan para santriwan santriwati. Selain untuk memonitoring tumbuh kembang remaja di lingkungan pendidikan dan Pondok Pesantren, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menekan angka anak putus sekolah akibat pernikahan di usia dini. Hal ini seiring dengan maraknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahun 2022, angka pernikahan dini di Pacitan mencapai 308 kasus, kemudian 200 kasus di tahun 2023 dan pada tahun 2024 sampai dengan Juli kemarin, yakni sudah ada 37 perkara pernikahan dini di Pacitan. Kondisi tersebut sehingga perlu adanya pendampingan dari pemerintah mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di usia dini. Kami, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Kegil Arjusari Pacitan, mengajak seluruh warga Kabupaten Pacitan, seluruh lapisan masyarakat, untuk mari bersama-sama peduli terkait dengan permasalahan percepatan penurunan stunting dan juga penekanan angka pernikahan anak usia dini. Karena bagi kami di Pesantren, kami juga sudah berikhtiar dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengupayakan terlebih dahulu tentang pentingnya penyidikan dan kemudian terkait dengan kemapanan hidup, sehingga melalui dari pematangan ilmu pengetahuan, dan kemudian juga meningkatnya taraf kehidupan, sehingga ini mampu menjadi modal para generasi remaja, generasi muda untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Sehingga bagi kami, Monggo bareng-bareng, ini permasalahan kami, pemarasahan kita bersama, ini adalah permasalahan kita bersama, sehingga ini perlu kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana pernikahan usia dini ini, angkanya kita turunkan, sehingga tidak timbul masalah-masalah yang baru, seperti stunting pada anak. Karena keterkaitan dengan kesiapan mental, usia, kemudian juga kesiapan kesuburan rahim, dan lain sebagainya, kesiapan kemapanan ekonomi ini juga saling berkaitan, sehingga Monggo seluruh warga masyarakat kita perhatikan bersama, keluarga, lingkungan kita, untuk terus mengupayakan, mendahulukan pentingnya pendidikan. Maka sekali lagi kami, atas nama keluarga besar, Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Adi Sari Pacitan, mengajak seluruh masyarakat semuanya, untuk terus peduli terhadap generasi-generasi masa depan. Selain Pondok Pesantren Kikil, kegiatan sosialisasi juga digelar di Pondok Pesantren Al-Anwar Poso, di Kecamatan Pacitan Kota. Tak hanya sekedar memberikan sosialisasi, DPPKB dan P3A Pacitan juga membuka pusat informasi konseling remaja, yang mengatasi permasalahan yang kerap dihadapi anak usia remaja. Saya Ali Mustafa, Direktur KMI Pondok Pesantren Modern Al-Anwar Pacitan, tentu juga mempunyai ketakutan dan kekhawatiran, tentang pergaulan anak-anak kita, para remaja di masa sekarang ini. Terlebih lagi, kita menyaksikan maraknya pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita, untuk memberikan edukasi kepada mereka, terkait pendewasaan usia perkawinan. Sehingga mereka mencapai usia ideal, pada saat perkawinan pertama, yaitu 25 tahun untuk mempelai laki-laki, dan 21 tahun untuk mempelai perempuan. Hal ini juga penting sebagai wujud upaya kita dalam pencegahan stunting. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak kita, para remaja, agar sehat secara fisik, mental, maupun spiritual. Sehingga pada saatnya nanti, mereka dapat membentuk keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, demi terwujudnya generasi-generasi berkualitas untuk Indonesia di masa depan. Sosialisasi pembedayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menekan pernikahan anak usia dini sejatinya telah digalakkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya pondok pesantren, kegiatan serubah juga telah digelar di beberapa lembaga sekolah di Kabupaten Pacitan. Robi Setia, JTV Pacitan